Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia berpeluang akan mengirim senjata ke Korea Utara. Memungkinkan kemungkinan ancaman tersebut juga muncul usai Putin dan pemimpin Korea Kim Jong-un menandatangani sejumlah perjanjian saat bertemu termasuk fakta pertahanan bersama. Dalam perjalanan ke Vietnam, Putin mengatakan Moskow mungkin akan mengirim senjata ke Korea Utara dan menyebutnya sebagai dampak buruk bagi negara-negara barat yang memasuk rudal ke Ukraina. Menanggapi hal ini, pihak Korea Selatan menyebut perjanjian Rusia-Korea Utara sebagai kekhawatiran besar. Seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan bahwa Seoul akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang untuk tidak mengirim senjata langsung ke Ukraina. Terkait hal ini, Putin pun memperingatkan Korea Selatan untuk tidak memasuk senjata ke Ukraina. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.